Intro Selamat sore pemirsa dan menyaksikan presisi update pukul 16 waktu Indonesia Barat Bersama saya Mentari D. Tanzil Polda Bangka Belitung kunjungi lahan perkebunan yang berada di Sekolah Polisi Negara Polda Bangka Belitung. Lahan tersebut dikelola oleh SPN dan kelompok petani untuk ditanami sayuran. Ke Polda Bangka Belitung Irjenpol Ternagogo Sihombing kembali melakukan kunjungan ke lokasi Binmas Pioner dan lahan perkebunan yang berada di SPN Polda Bangka Belitung pada selasa 4 Juni 2024. Lahan kosong tersebut dikelola oleh SPN Polda Bubble dan kelompok petani sekitar beberapa bulan lalu. Kawasan lahan tersebut ditanami sejumlah tanaman diantaranya cabai, tomat, dan jagung. Saat ini tanaman tersebut sudah mulai memasuki masa panen hingga satu bulan ke depan. Ke Polda Bangka Belitung dalam pertemuan dengan kelompok petani menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasi yang telah dilakukan dalam mengelola lahan kosong yang berada di SPN Polda Bangka Belitung. Ya, lahan ini luar biasa kalau ditanami cabai itu, ya kita itu di tengah-tengah kita itu sedang ada permasalahan perekonomian, pertumbuhan ekonomi kita yang sangat rendah. Di Bangka Belitung kita bisa menyaksikan kiprah kelompok petani. Dan selama ini di Bangka Belitung ini sangat-sangat rentan sekali untuk terjadinya kemerosotan ekonomi karena persoalan timah itu, ya. Nah, terima kasih Pak Pak ya, pertahankan terus dan mudah-mudahan nanti akan di, ya lumayan ya, ini kan bisa dibuat juga siap. Silahkan lagi di, kayak Pak, tadi saya lupa cabai hijau kemudian menjadi merah, mungkin sebulan lagi Pak ya nanti ya. Iya, itu kan udah mahal itu, ya lumayan. Lahan aja Pak. SPN ya. Demikian Pak ya, terima kasih sekali lagi. Saya apresi betul dan saya juga selalu mendengar laporan dari Pak KSPN terkait dengan perkembangan pertumbuhan dari yang bapak-bapak kelola di sini. Saat ini, lahan yang dikelola seluas 1,5 hektare dengan berbagai tanaman. Di antaranya, cabai sebanyak 20 ribu pohon, tomat sebanyak 4 ribu pohon, serta jagung sebanyak 7 ribu pohon. Dari tim Humas, Polda, Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda.